Di situ ada gambaran dari anatomi hepar Nah, hepar ini apa sih? Hepar ini merupakan kelenjar terbesar Slide-nya bisa di next di slide kelima Merupakan kelenjar terbesar dan kompleks dalam tubuh Di mana dia ini mempunyai ciri khas warnanya merah Dan perannya sebagai untuk membantu pencernaan dan metabolisme Jujudan dalam sistem pencernaan Nah, selain itu hepar juga berfungsi sebagai pembentukan saldarah merah Sebagai mana yang sudah kita pelajari di blok hematologi Bahwa hepar ini membentuk saldarah merah 10% Di mana 90%nya itu dibentuk di giljal Lalu untuk selanjutnya itu dari batas-batas hepar Nah, batas hepar yang kita lihat ini Dia sebelejar dengan spatium interpastalis lima dextra Dan untuk batas bawahnya itu dia berbeda Karena seperti yang kita lihat Untuk hepar dari lobus dextra dan lobus sinister itu dia berbeda Lobus dextra cenderung memiliki bentuk yang lebih besar dan lebih panjang Dibanding dari lobus sinister Nah, maka dari itu Untuk batas dari lobus yang dextra itu dia di oskoste ke-9 Sedangkan untuk yang lobus sinister dia Batas inferiornya adalah di oskoste ke-8 Oke, slide-nya bisa di-next Hepar ini permukanya memiliki bentuk cepung Di mana dia ada celah transversal Untuk dari si vena portohepatis Lalu, untuk anatominya sendiri Dia terbagi menjadi dua lobus Yaitu ada lobus dextra dan lobus sinister Di mana dia dipisahkan oleh ligamentum falsiform Untuk yang buka sebutannya bisa dilihat ya Ada gambaran ligamentum falsiform di situ Di mana dia ke arah inferior Dia menjadi ligamentum teres Dan di posteriornya ada ligamentum tenosum Nah, untuk bentuknya sendiri Si lobus dextra hepatis ini Dia memiliki bentuk 6 kali lebih besar Daripada yang lobus sinister Dan 3 bagian utama Yaitu ada lobus dextra superior Lobus caudatus dan lobus caudatus Lalu, untuk selanjutnya Itu dia splain atau limpe Di sobota jelit 2 Bisa kalian lihat Untuk di halaman 128 Di mana lingpe ini merupakan Atau lien ini merupakan Sisi anggota lymphatic ya Dia berasalnya dari Jaringan mesen kim Dengan berat rata-rata Yaitu 75 hingga 100 gram Dan ukurannya adalah 12 x 7 x 4 cm Kedoran di osa Nah, dia ini juga dilindungi dengan Ada yang namanya Tunica serosa Di peritoneum Dan ada kapsula atau tunica fibrosa nya Nah, dia fasiasnya Ada fasias diafragmatica dan fasias viseralis Di mana dia akan bertemu dengan si renalis Struktur tubuh lain Yaitu ada renalis Ada gastri Ada kolika Dan ada pankreas Nah, dia punya Dua struktur penting Atau dua struktur besarnya Itu adalah ekstremitas anterior Di anterior dan ekstremitas posterior Lalu juga dia ada Margo inferior Dan margo superior Yang ada struktur ini Saya disebut dengan Margo crannacus Nah, lalu di medial Dia ada Hilum splenicum Dan ada juga Dia sinas plenicus Next Karena pankreas sendiri Adalah organ lymphatic Jadi dia memiliki Peran penting untuk Endocrine Untuk sistem endocrine Dan sistem ekstrem Next Untuk letaknya Atau Predisposisinya Dia Di retroperitoneal Melintang di abdomen bagian atas Dengan panjang Kurang lebihnya 25 cm Dan beratnya Sekitar 75 hingga 100 gram Atau bisa sampai Ke 120 gram juga Nah, untuk strukturnya Tadi selain ada Dari margo-margo nya Dia disini ada Kaput Kolum Korpus Dan Kauda Dari pankreas Nah, untuk Bentuknya sendiri itu Saling berbeda Kalau disaputnya Dia seperti sakram Dan letaknya Di dalam Di bagian cekung Dari si duodenum Nah, makanya tadi Ada penjelasan Kalau misalnya Dia Ada fase Fiseralis Dia akan bertemu Dengan Kolib Nah, terus Untuk Yang kedua Itu ada kolumnya Untuk kolumnya Dia bagian Kongres yang Ngecil dan Menghubungkan Dari Antara kaput Dan korpus Nah, terus Yang ketiga Ada korpus Atau Di bagian Badannya Yaitu Dimana Dia berjalan Ke atas Dan ke kiri Jadi dia Melebar ya Karena korpus Terus Dia juga Menyelang garis tengah Di potongan Melintang Dia agak Sedikit Berbentuk Sedikit Terus Yang terakhir Itu ada Kauda Pankreatis Atau Ekor Si Pankreasnya Dia berjalan Kedepan Menuju Ligamentum Linorenal Dan mengadakan Hubungan Dengan Hilum Melinal Nah, lalu Selanjutnya Ada Perdarahan Nah, untuk Perdarahan Dari Sepulian Atau Silifo ini Dia Kalau Arterinya Itu Dia ada Arterilienalis Dan Arteri Pankreat 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 Duodenalis Superior Dan Inferior Lalu Untuk Venanya Dia Venaporta Venalinalis Dan Venam Mesenterica Superior Nah, untuk Perdarahannya Sendiri Dia dari Serabut Parasimpatis Dan Parasimpatis Atau Parasimpatis Dari Neptus Untuk Perdarahannya Itu Dia Kita Bahas Langsung Ke Perdarahan Besar Dimana Ada Perdarahan Abdominal Untuk Yang Paling Pertama Adalah Dari Aorta Abdominal Atau Kita Bisa Dari Core Mungkin Dari Core Lalu Ke Aorta Ke Aorta Paras Abdominalis Nah, dari Aorta Paras Abdominalis Dia akan Bersabang Menjadi Trunkus Kleakus Atau Triple Heleri Lalu Si Trunkus Kleakus Ini Dia akan Menjadi Tiga Bagian Yaitu Arteri Hepatica Komunis Arteri Jastrika Sinistra Dan Arteri Linalis Nah Dari Jastrika Sinistra Sendiri Dia langsung Ke Jaster Di Sinistra Nah Kalau Dia Hepatica Komunis Dia akan Bersabang Lagi Ada Arteri Hepatica Propia Arteri Gastro Duodenal Dan Arteri Gastrika Dexter Nah Dari Hepatica Propia Dia akan Menjadi Ramus Dexter Dan Ramus Sinistra Nah Lalu Untuk Yang Gastrika Dexter Dia akan Kopang Kreatico Duodenal Superior Dan Gastro Epiploica Atau Gastro Omentalis Dexter Nah Kalau Untuk Sabang Dari Arteri Denalis Dia akan Menjadi Ramus Asopagel Dimana Memperdari Asopagus Lalu Arteri Gastro Mentalis Sinistra Dan Arteri Gastrika Breast Nah Untuk Kelainan Komunis Untuk Yang Selanjutnya Yang Terakhir Itu adalah Materi Kelainan Komunis Nah Kelainan Komunis Ini Kelainan Bawaan Dimana Terjadi Abnormalitas Pada Masa Perkembangan Jarin Atau Pada Masa Hemorologi Kelainan Fistiknya Ini Biasanya Dapat Menyebabkan Cacat Lahir Untuk Kelainan Komunis Yang Pertama Kita Ada Encephal Sel Dimana Adanya Penanjalan Meniens Atau Suatu Patak Sehingga Otaknya Itu Akan Sehingga Si Meniens Ini Akan Menjadi Ada Pembesaran Nah Lalu Yang Kedua Ada Hidrocephalus Dimana Hidrocephalus Ini Adanya Timbunan LCS Atau Liklor Cerebrus Pinal Yang Berlebihan Dalam Sentriko Dan Di ruang Separakman Sehingga Ada Kenaikan Intrastanial Jadi Ada Pembesaran Di Sepalus Atau Di Kepalanya Lalu Yang Ketiga Ada Atres Cerecephalus Dimana Adanya Cerecephalus Terkutus Sehingga Cerecephalus Tidak Tersambung Antara Cerecephalus Superior Dan Inferior Tapi Cerecephalus Tidak Menyambung Kesaluran Pernapakan Sehingga Si Bayinya Ini Akan Kesulitan Dalam Menelami Sama Untuk Materi hari ini Saya cukupkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Sudah bagus ya Kelompok Dua-dua Bagus Lanjut Saya Minta Kelompok Delapan Selamat 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 Nah, jadi sudah kita ketahui bersama bahwa pada diagram sistem yang serna ini mulai dari atas ke bawah itu bisa kita lihat ya dia berurutan mulai dari esophagus kemudian lagi ke bawah ke gaster kemudian di sisi gaster itu di sebelah lateralnya dia terdapat organ yang paling besar yang itu organ liver kemudian dia lanjut ke bawah mulai dari halus, susus besar sampai ke rectum langsung ke selanjutnya Nah, untuk pembagian abdomen sendiri berdasarkan kwadrennya itu dibagi jadi empat itu ada kwadren kanan atas atau kwadren kemudian ada kwadren kiri atas kemudian ada kwadren kiri bawah dan kwadren kanan bawah Nah, untuk kanan atas sendiri itu terdiri dari ada organ hepar yang itu sebagian besar diempatkan oleh dia kemudian ada pankreas kemudian ada usus kecil dan juga ada gallbladder kemudian untuk yang kwadren kiri atasnya juga sama sebagian dari penahepar dia masuk ke kuadren kiri atas kemudian dia ada spline, kemudian ada lambung, kemudian ada kolon kemudian ada pantres dan juga usus kecil Nah, kalau kwadren kanan bawahnya ini dia terdapat kolon kemudian terdapat usus kecil, terdapat ureter kanan kemudian ada appendix, kemudian ada segitu untuk kwadren kiri bawahnya sendiri itu terdapat ada kolon, kemudian ada usus kecil dan kemudian ada ureter yang langsung ke belakang kiri Saya lanjut Saya lihat selanjutnya Nah, untuk sebenarnya untuk untuk pembagian abdomen sendiri itu ada dua versi, ada yang dibagi menjadi empat, yang sudah saya sebutkan tadi ada juga yang dijadikan sembilan kwadren Nah, seperti kita lihat untuk yang dijadikan sembilan kwadren ini perbedaannya dia terdapat setiap bagian mulai dari atas, tengah, dan si bawah itu dibagi menjadi tiga-tiga Nah, bisa kita lihat disini bawah hati atau hepar dia berada di regi hipokandria kadextra kemudian dia juga masuk pada epigastrika dan juga dia masuk ke sedikit ke hipokandriata yang sinistra kemudian gastros sendiri dia berada di regio epigastrium kemudian untuk limpa dia berkedudukan di regio hipokandrium yang sinistra kemudian ada kandung empedul atau pesif kemudian itu seringkali berada pada perbatasan regio hipokandrium dextra dan juga epigastrika kemudian untuk hipogastrium di regio hipogastrium sendiri dia terdapat kandung kemih atau bladder kemudian untuk apendik sendiri dia berada di area regio imunalis dextra kemudian kita berlanjut ke keritoneum keritoneum sendiri adalah selaput jaringan membran serosa yang meliputi organ dalam dan bingung abdomen nah jenis peritoneum ini ada peritoneum parietal dan juga peritoneum visceral nah kalau parietal dia yang membungkus seluruh bingung abdomen nah kalau yang peritoneum visceral dia yang membungkus organ dalam tertentu nah disini ada dua organ ya ada dua organ yaitu organ intraperitoneal sama organ ekstraperitoneal nah ciri-cirinya itu kalau yang organ intraperitoneal itu diliputi oleh peritoneum visceral kemudian lebih dari setengah luas permukaan organ mudah bergerak karena memiliki fiksasi berupa tangkai menuju bingung posterior abdomen nah dia di dalam organ intraperitoneal itu ada gaster, duodenum, kranial kemudian gigenum, fileum, atendik, separ iyen, pancreas cauda kolon transperitoneum sama kolon sidumodium kemudian untuk organ ekstraperitoneal sendiri itu ciri-cirinya tidak mudah bergerak karena terfiksasi pada dinding abdomen posterior nah dia meliputi peritoneum visceral kurang dari seteru permukaan organ nah untuk jenis organnya sendiri dia terdapat duodenum transdescendent kemudian horizontal ascendent kemudian ada rectum kemudian ada pancreas ada kapotolum corpus kemudian registra sinistar kemudian ada subrarenalis spesika oneria lanjut ke selanjutnya nah pertama kita masuk ke organ hector nah untuk hector sendiri dia merupakan organ atau kelenjar terbesar yang ada di intraperitoneum yang sudah kita tahu tadi untuk fungsinya sendiri itu itu untuk membentuk dan mengeksesikan pedih kemudian sebagai metabolisme yang berhubungan dengan nemat dan protein nah dia juga menyaring darah untuk membuang bakteri dan benda asing yang masuk ke dalam darah dari lumen intestinal lanjut nah ini penampang daripada anatomi hepar bisa lihat sendiri disini bahwa daripada hepar dia mempunyai labus dextra yang mana dia terdapat terdapat tena yang paling besar yaitu yang mana apa namanya tena yang mana nanti bermuaranya ke tena kava interior seperti itu kemudian di sisi posteriornya sendiri terdapat penduk yang mana ciri khas yang berwarna kehijauan nah disana juga terdapat tena porta yang mana itu yang nanti muaranya ke tena kava seperti itu lanjut nah untuk batas-batasnya sendiri kava hepar ini dia dibagi jadi dua ada batas anterior dan juga posterior nah untuk batas anteriornya dia dibatasi oleh diofragma kemudian oleh pleura dextra eximistra kemudian oleh prastasus kolidextra dodenum tena kava inferior undus gustipus serendestra dan esopagius itu untuk batas separnya nah ini penampang par ya dari sisi kranial jadi kita bisa lihat seperti ini lanjut nah kalau tampak dorsal seperti ini dia ciri khasnya dapat tena porta dan juga memperluh yang mana nanti muaraka penak kava inferior nah untuk vaskularisasi hepar sendiri yang itu tadi saya sudah singgung tapi yang jelas disini dijelaskan bahwa arteri hepatica propria itu dari arteri hepatica komis kemudian penak porta hepatica nanti muaranya itu dari penak gastrica dextra eximistra kemudian untuk penak mesenter ke superior ke superior kemudian ada penelienalis kemudian ada penah hepatica nanti yang mana bermuara ke penak alpha inferior juga lanjut nah organ selanjutnya itu ada pankreas pankreas ini dia terletak di retroperitoneal yang melintang di abdomen bagian atas dengan memanjang kurang lebih 25 cm dan berat sekitar 120 gram nah itu dari pankreas tersendiri terdiri dari kaput kolum korpus dan juga kauda pankreatis jadi terdapat 4 bagian dari pankreas lanjut nah untuk kaput pankreatis dia berbentuk seperti cakram dan terletak di dalam bagian cekung dodenum nah sedangkan kolum pankreatis itu bagian pankreas yang mengecil dan menghubungkan kaput dan korpus pankreas kemudian untuk korpus pankreatis berjalan ke atas dan ke kiri menyilang garis tengah nah pada potongan melintang sedikit membentuk segitiga kemudian untuk kauda sendiri dia berjalan ke depan menuju ligamentum leonor renal dan mengadakan hubungan dengan si hilum lianal seperti itu lanjut selanjutnya nah untuk perdarahan daripada si pankreas ini dia terdiri dari arteri lianalis serta arteri pankreatis pankreatis kododenalis superior at inferior terus kemudian untuk penanya sendiri itu ada pena porta dan pena lianalis kemudian ada pena mesentrica superior nah untuk inervasinya sendiri atau persyarapannya itu berasal dari serabut-serabut serab simpatis dan parasimpatis atau itu dari serab ke-10 yaitu serab pagus kemudian nertus pagus dan nertus splanikus melalui plexus serab lianalis seperti itu lanjut oke untuk selanjutnya itu ada lien nah untuk lien sendiri dia terletak di kawadran kiri atas norsal abdomen nah dia setinggi kos 9 sampai 10 yang bagian kiri di bagian regio hipokondriaka yang sinistra kemudian dia berfungsi untuk menginisiasi respon imun nah bentuknya itu dia piramis punya 3 sisi atau 3 wajah kemudian ukurannya itu sekepal tangan dan berwarna merah kebiruan nah untuk ukurannya sendiri panjangnya itu 10 sampai 12 cm tebalnya 3 sampai 4 cm lebar 6 sampai 8 cm beratnya 75 sampai 100 gram nah untuk fasies atau permukaan yang ada pada lien tersendiri itu ada 4 ada fasies renalis kemudian ada fasies pragmatica fasies gastrica dan fasies kolika nah untuk perdaraan lien sendiri itu berasal dari arteri renalis yang berkelok-kelok di sepanjang tepi pankreas kemudian bercabang menjadi 6 pembuli darah yang masuk ke dalam hilus renalis lanjut nah selanjutnya ada kelainan konginital nah jadi kelainan konginital sendiri adalah suatu kelainan pada struktur fungsi maupun metabolisme kubu yang telah ada sejak lahir dan dapat ditemukan segera setelah bayi dilahirkan maupun dalam proses perkembangan dan pertumbuhan awal kehidupan nah untuk kelainan konginitalnya sendiri itu yang kami cantumkan disini ada atresia esophagus itu merupakan suatu kelainan esophagus yang tidak terbentuk sempurna kemudian selanjutnya itu ada stenosis duodenum nah yang mana stenosis duodenum itu adalah kelainan mukosa dan atresia duodenum dapat dikarenakan terlambatnya akualisasi lumen usus embryonal kemudian untuk yang ketiga itu ada anus interforata nah yang mana kelainan ini adalah kelainan konginital tanpa anus atau dengan anus tidak sempurna jadi si anusnya tidak menyutup secara sempurna kemudian selanjutnya itu ada fibrosis kistik nah itu adalah penyakit keturunan yang menyebabkan kelenjar tertentu menghasilkan sakret abnormal nah sehingga timbul gejala dan mempengaruhi saluran pencernaan dan paru-paru kemudian selanjutnya ada di partikula itu lesi ini terdiri dari jaringan abnormal biasanya usus yang erat hubungan dengan suatu bagian saluran cerna kemudian selanjutnya ada intususpensi itu suatu keadaan segmen usus bagian proksimal masuk ke dalam segmen usus yang lebih distal pada umumnya menimbulkan gejala obstruksi usus lanjut kemudian ketiga terakhir ini kami cantumkan itu ada hernia intraabdomen nah dia itu terjadi karena gelung usus terperangkap oleh lipatan peritonium yang tidak beraturan dan dibentuk oleh malrotasi kemudian selanjutnya ada hernia defragma yang mana masuknya isi abdomen ke dalam rongga torax melalui defragma kemudian ada yang terakhir itu searsprung nah yang mana kelainan ini merupakan penyebab terbanyak obstruksi kolon dan menjadi sepertiga dari semua obstruksi neonatus jadi ada sembilan dari kelainan kolon yang kami cantumkan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kurang dan lebihnya kami mohon maaf terima kasih semoga menjadi manfaat buat kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh jadi mohon maaf kalau ada jaringannya kurang stabil oke lanjut oke oke nah sebelumnya mungkin teman-teman udah pada lihat juga ya tadi ada pemaparan Zahra dan juga Ferry nah kali ini kita bakal bahas Hepar Lian atau Limpah terus Pankreas terus nanti terakhir ada Faskularisasi Abdomen terus dilanjutkan dengan kelainan kongenital oke kita langsung masuk aja ke yang pertama yaitu Hepar nah boleh ke slide sebelumnya nah disini teman-teman bisa lihat itu saya lancarkan gambar di atas itu ya jadi kira-kira posisi Hepar itu disitu di dalam abdomen nah untuk awalnya saya akan menjelaskan embriologinya jadi embriologi dari si Hepar ini yang pertama itu jaringan Hepar berasal dari entoderem usus primordial setinggi tingkat asal duodenum nah dia ini akan menebal ya dia itu akan menebal pada minggu keempat sekitar minggu keempat dan dia penebalannya itu dinamakan Hepatic Diverticum atau Tunusati nah jadi si Hepar ini akan terus berkembang dari si Hepatic Diverticum itu nah untuk predileksinya mungkin tadi sama seperti yang sudah dijelaskan oleh feri sebelumnya itu di intraperitoneum di epigastrium dextra nah untuk proyeksinya juga tadi sudah dijelaskan itu yang bagian dextra itu di intercostalis patium 4 terus yang sinistra itu di setinggi sekitar vena intercostalis oke next nah untuk batas-batasnya itu yang batas yang paren anterior itu ada diopragma arcus costalis dextra epsinistra pleurodextra epsinistra margo inferior pulmodextra epsinistra terus ada prosesus sipoideus yang osternum terus juga ada dinding anterior abdomen lalu di bagian posterior batas-batasnya itu ada diopragma flexura colidextra rendextra duodenum vesica biliaris spenacava inferior esophagus dan juga fundus gastricus next nah ini anatomi heparnya disitu dilapikan gambar ada pandangan anterior dan juga pandangan posterior nah mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh teman-teman sebelumnya nah seluruh heparnya ini dilapisi oleh suatu kapsul kapsul lapibrosa nah tetapi hanya sebagian yang ditutupi oleh peritoneum nah bagian yang tidak ditutupi oleh peritoneum itu ada empat yang mana aja itu ada areanuda terus ada porta hepatis bantalan flexica biliaris lalu ada sulcus venacava inferior nah si hepar ini juga terdiri dari dua fasies fasies diafragmatica nah disinilah terdapat si areanuda tadi yang tidak ditutupi oleh peritoneum lalu juga ada fasies fisralis next nah hepar dibagi dua lobus dexter et sinister dia dibagi dua oleh si ligamentum falsiform lobus hepatis dexter dibagi menjadi lobus caudatus dan lobus quadratus oleh adanya si vesica biliaris terus visura ligamenti teres terus venacava inferior dan visura ligamenti venosi nah pada fasies fisralis terdapat porta hepatis atau philus hepatis yang terletak diantara dua lobus yaitu lobus caudatus dan juga lobus quadratus next nah ini dia ligamentum ligamentum yang terdapat pada hepar disitu ada ligamentum falsiform yang membagi hepar menjadi dua lobus tadi terus ada ligamentum tersepatis yang merupakan sisa venaumbilicalis pada masa embriologinya terus ada ligamentum coronarium terus ligamentum triangular dextra triangular sinistra terus ada ligamentum venosi ganti yang merupakan sisa duktus hepatis terus ada omentum minus terdapat diantara hepar dan kurva minor gaster nah ini juga dia itu dibagi menjadi dua lagi dia terbagi menjadi ligamentum hepatoduodenal dan ligamentum hepatogastricus oke next nah untuk paskularisasinya tadi mungkin sudah dijelasin juga ya sama Ferry tadi itu ada yang arterinya arteri hepatica propia yang berasal dari hepatica komunis nah terus untuk venanya itu ada sistem apa ya sistem porta nah itu yang pertama vena gastrica dextra mesentrica superior vena gastrica sinistra vena mesentrica inferior vena lianalis terus ada juga vena hepatica yang bermuara langsung ke vena kava inferior oke next nah selanjutnya kita bakal bahas lien limpa atau splen nah untuk posisinya bisa teman-teman lihat di gambar yang sudah dilampirkan itu nah si lien atau splen ini dia itu embriologinya berasal dari primordion lien dia itu muncul sebagai proliferasi atau penebalan dari mesoderm diantara dua lapisan mesogastricum dorsal kira-kira pada minggu kelima masa kehamilan atau masa embriologinya nah untuk predileksinya dia itu terletak di intraperitoneum pada epigastrium sinistra nah karena terdapat kontak yang besar dia apa ya dia bersentuhan secara besar areanya pada dia dengan diafragma maka posisi si lien ini bergantung pada respirasi seseorang nah lien berada pada suatu lokasi khusus yang dikenal dengan splenic nins 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 nah untuk batas-batas lien itu bagian anteriornya dia berbatasan dengan glaster keudapan kreas flexura coli sinistra dan flen sinistra lalu untuk batas posteriornya dia berbatasan langsung dengan diafragma flexura pleura sinistra pulmo sinistra cos T9 sampai dengan cos T11 oke next nah untuk anatomilian itu disitu sudah dilampirkan gambarnya jadi dia ada cekungan seperti itu dia berwarna kemerahan dan berbatuk lonjong dia mempunyai beberapa bagian utama yaitu ekstremitas anterior at posterior margo superior at inferior fasius visceralis itu bagian yang cekungnya lalu ada juga fasius diapragmatica itu bagian yang cembung nah terus terakhir ada hilum lianale lianel next nah si lian ini dia akan difiksasi untuk memperkuat dia difiksasi oleh ligamen-ligamen yang pertama ligamen gastrosplenicum nah dia berjalan bersama arteri vena gastric brefs yang pendek ya terus ada ligamentum splenorenal itu berjalan bersama arteri vena lianalis oke next nah untuk vaskularisasi dari lian sendiri itu ada arteri lianalis dia bercabang menjadi 6 arteri dan masuk ke dalam si hilum lianal nah untuk venanya itu ada vena lianalis dia bersatu dengan vena mesentrica superior lalu bermuara ke vena porta hepatica next oke organus selanjutnya itu pankreas untuk letaknya bisa teman-teman lihat di gambar yang sudah dilampirkan nah untuk embriologi dari pankreas ini pankreas berasal dari tunas pankreas ventral et dorsal dia merupakan perkembangan epitel endoderum duodenum untuk predileksinya itu di retro peritoneal proyeksinya kira-kira setinggi vertebra lumbar 2 sampai eh 1 sampai 2 sorry next nah untuk batas-batas dari pankreas itu batas anteriornya itu ada kolon transversum terus ada bursa omatalis omentalis blaster nah sedangkan di bagian posterior dia itu berbatasan dengan duktus coleoductus coleoductus vena porta hepatis vena lianalis vena kava inferior terus ada juga aorta terus dia juga berbatasan dengan pangkal dari arteri mesentrica superior musculus psoas major sinistra glandula suprarenalis sinistra rem sinistra terus yang terakhir ilum lianal next nah untuk anatomi pankreas sendiri itu bisa teman-teman melihat di gambarnya ya nah seperti yang sudah dijelasin oleh Zahro tadi dia itu dibagi menjadi 4 bagian utama itu ada kaput atau kepala kolum leher korpus badan dan kauda atau ekor nah di bagian kaput dia itu terdapat prosesus unikatus yang merangkul arteri dan vena lesentica superior next nah terus dia itu juga ada ductus pancreaticus nya ductus pancreaticus atau dikenal dengan ductus wirsung itu bermuara ke pars descendant duodenum di sekitar pertengahannya bersama dengan ductus coeliductus dan papilla duodenum major nah terus juga ada ductus pancreaticus assessoris atau lebih dikenal dengan ductus sartorini nah dia bermuara ke papilla duodenum minor oke next nah untuk vaskularisasinya dia dibagi menjadi vaskularisasi bagian kaput dan kolum dan juga corpus dan gauda nah untuk kaput dan kolum dia diperdarahi oleh arteri pancreatic duodenalis superior anterior et posterior lalu juga ada arteri pancreatico duodenalis inferior sedangkan untuk venanya itu ada vena venae pancreaticae nah untuk bagian korpus dan gauda dia diperdarahi oleh rami pancreatici arteri spedica dia berasal langsung dari arteri spedica terus ada arteri pancreatica inferior berasal dari rami pancreatici merupakan asal dari sorry ya bukan asal dia merupakan asal dari rami pancreaticinya terus ada juga arteri pancreatica dorsalis yang memiliki cabang si arteri splenica nah terus yang venanya dia vena pancreaticae langsung bermuara ke vena splenica next nah untuk paskularisasi abdomen mungkin tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya dan juga tadi di atas sudah saya paparkan penjelasannya nah untuk gambarnya mungkin bisa teman-teman lihat disini dia itu disitu ada aorta parsobdominalis terus ada juga vena cava inferior nah mungkin teman-teman juga udah belajar di blokardio nah ini saya nampilkan gambarnya aja oke next nah untuk klienan kongenitalnya mungkin ada tambahan klien kongenital dari kompok kami yang pertama itu atresia kandung ampedu atresia saluran ampedu dan juga bentuk ganda pada vesika felea terus divertikula pada kandung ampedu terus ada juga pankreas berbentuk cincin dan juga pankreas heterotropic mungkin itu saja dok dari kelompok 11 lebih dan kurangnya terima kasih yang terakhir itu menyaring darah untuk membuang bakteri dan benda asing yang masuk ke dalam darah dari lumen intestinum next ini gambaran hepar tampak dorsal selanjutnya batas-batas hepar batas-batas hepar bisa dilihat dari anterior dan posterior di anterior itu kita bisa lihat ada diatragma pleura dextra et sinistra rosisus sifoideus artus costalis dextra et sinistra lalu posteriornya dia ada diatragma juga ada retrain dextra ada vesika biliaris esopagus fleksura polidextra duodenum venakafa interior dan fundus gastricus gambarnya bisa dilihat di sebelahnya terus ada vaskularisasi hepar yang pertama itu dia ada arteriopatica propria dari arteriopatica komunis yang kedua itu ada venoportohepatica muara dari venagastrica dextra et sinistra yang ketiga itu ada venomesenterica superior et inferior selanjutnya ada venalienalis dan yang terakhir ada venahepatica berumara ke venakafa inferior next lalu pankreas disini pankreas ada tiga bagian ada bagian kepala badan dan ekor nah di bagian bawahnya ini dia ada pulau langerhans terus ada juga struktur saluran pankreas saluran empedu spinger off body dan usus 12 jari next nah disini juga pankreas terletak retroperitoneal melintang di abdomen bagian atas dengan panjang kurang lebih 25 cm dan berat 120 gram terdiri dari 4 bagian yaitu ada kaput pankreatis yang kedua ada kolom pankreatis yang ketiga korpus pankreatis dan yang terakhir ada kauda pankreatis next nah disini juga di bagian kaput pankreatis dia itu bentuknya seperti cakram dan terletak di dalam bagian cekung 2D0 nah yang kedua kolom pankreatis dia bagian pankreas yang mengecil dan menghubungkan caput dan korpus pankreatis yang ketiga korpus pankreatis itu berjalan ke atas dan kiri menyelang garis tengah nah pada potongan melintang sedikit berbentuk segitiga yang terakhir kauda pankreatis kauda pankreatis ini bentuknya itu berjalan ke depan menuju ligamentum leonorenal dan menghadapkan hubungan dengan gilum leono kita masuk ke perdaraannya perdaraannya itu arteri dan vena nah arterinya itu dia arteri lienalis serta arteri pankreatik kododenalis superior dan inferior dan venanya itu dia veniporta vena lienalis vena mesenterica superior nah persarafannya juga dia berasal dari sabus sabus simpatis dan parasimpatis atau vagus nervus vagus dan nervus sklannikus melalui plexus saraf lienalis next kita masuk ke lien nah lien ini merupakan organ limpatik yang berasal dari diferensiasi jaringan mesen kimal mesogastrium dorsal dengan berata-rata 75 hingga 100 gram dan ukuran berbeda sekali-tuh kali-4 cm pada orang dewasa nah dia terletak di abdomen kuadran kiri atas antaraposta 9 hingga 11 terletak ligamentum gastron lienal dan ligamentum lienal arteri lienalis merupakan cabang terbesar dari tulikus kolia kus dan mencapai gelombien dengan melewati ligamentum lienal nah bercabang menjadi beberapa arteri yaitu arteri segmentalis yang menyukai segmen paskular superior dan inferior sedangkan fenolienalis yaitu melewati belakang pankreas setelah terbentuk diilum sebelum bulmar pada penam mesenterica superior next nah disini kita bisa lihat gambaran struktur dari liennya next selanjutnya disini juga penjelasan dari kelainan kongenital kelainan kongenital atau bawaan adalah kelainan yang sudah ada sejak lahir yang dapat disebabkan oleh faktor genetik maupun non-genetik suatu keadaan pada struktur fungsin maupun metabolisme tubuh yang sudah ada sejak lahir dan ditemukan segera setelah bayi dilahirkan maupun dalam proses perkembangan dan pertumbuhan awal kehidupan karena ini beberapa contoh kelainan kongenitalnya ada spina divina yaitu kelainan struktural atau fungsional termasuk gangguan metabolik yang dapat ditemukan sejak sebelum kelahiran saat lahir dan atau pada saat bayi contohnya seperti bui next nah disini berdasarkan pathogenesisnya dalam neonatology membedakan kelainan kongenital sebagai berikut ada 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 empat pertama malformasi yang kedua deformasi disrupsi dan displasia yang pertama malformasi malformasi adalah suatu proses kelainan yang disebabkan oleh kegagalan atau ketidaksempurnaan dari satu atau lebih proses embryogenesis nah perkembangan awal dari suatu jaringan atau organ tersebut berhenti melambat atau menyimpang sehingga menyebabkan terjaginya suatu kelainan struktur yang menentang yang kedua deformasi terbentuk akibat adanya tekanan mekanik yang abnormal sehingga mengubah bentuk ukuran atau posisi sebagian dari tubuh yang semula berkembang normal misalnya seperti kaki beko atau mikrob contohnya mandi gula yang kecil yang ketiga disrupsi defek struktur juga dapat disebabkan oleh disrupsi pada jaringan yang semula berkembang normal berbeda dengan deformasi yang hanya disebabkan oleh tekanan mekanik disrupsi dapat disebabkan oleh iskemia perdalahan atau perlekaan kelainan akibat disrupsi biasanya mengenai beberapa jaringan yang berbeda yang keempat ada disiplasia istilah disiplasia dimaksudkan dengan kerusakan atau kelainan struktur akibat fungsi atau organisasi selnya abnormal mengenai satu macam jaringan di seluruh tubuh nah sebagian kecil dari kelainan ini terdapat penyimpangan biokimnya di dalam sel biasanya mengenai kelainan produksi enzim atau sintesis proteinnya next disini kelainan jantung bawaan kelainan jantung bawaan ini adalah penyakit yang dibawa oleh anak sejak ia dilahirkan akibat proses pembentukan jantung yang kurang sempurna nah proses pembentukan jantung ini terjadi pada awal pembuahan atau konsepsi pada waktu jantung mengalami proses pertumbuhan di dalam pandungan ada kemungkinan gangguan gangguan pertumbuhan jantung pada janin ini terjadi pada usia 3 bulan pertama kehamilan karena jantung tersebut sempurna pada saat janin berusia 4 bulan next jenis-jenis penyakit jantung bawaan yaitu dibagi menjadi 2 klasifikasi besar yaitu ada cyanotic dan asianotic kalau kalau yang asianotic itu contohnya ada ventricular septal defect yang kedua ada atrial septal defect yang ketiga ada paten buktus arteriosus nah kalau yang cyanotic dia ada tetralogic ovalot next nah kalau yang definisi dari asianosis itu ialah kelainan struktur dan fungsi jantung yang dibawa yang dibawa lahir yang tidak ditandai dengan cyanosis misalnya lubang disekat jantung sehingga terjadi pirau dari kiri ke kanan kelainan salah satu katuk jantung dan penyempitan alur keluar ventricle atau pembuluh darah besar tanpa adanya lubang disekat jantung nah menurut seroso dan sastro subroto berdasarkan adat tidaknya pirau kelompok asianotic itu terbagi atas 2 kelompok yaitu kelompok pirau dari kiri ke kanan dan kelompok tanpa pirau next kelompok dengan pirau dari kiri ke kanan adalah sebagai berikut yang pertama defek septum ventricle defek septum ventricle adalah lesi kongenital pada jantung berupa lubang pada septum yang memisahkan ventricle sehingga terdapat hubungan antara antarongga ventricle nah defek ini dapat terletak dimanapun pada setelah ventricle baik tinggal atau banyak serta uturan dan bentuk bervariasi contohnya ada di gambar itu next yang kedua itu ada defek septum atrium defek septum atrium anomali jantung kongenital yang ditandai dengan defek pada septum atrium akibat gagal antara ostium secundum ostium primum dan bentalan endokardial defek septum atrium dapat terjadi di bagian manapun dari septum atrium tergantung dari struktur septum atrium yang gagal berkembang secara normal contohnya seperti gambar yang di samping next nah sekarang kita masuk ke penyakit jantung bawaan yang cyanotik dimana penyakit jantung bawaan cyanotik ini manifestasi klinisnya yang selalu terdapat pada penyakit jantung cyanotik adalah cyanosis cyanosis adalah kebiruan pada hematosa yang disebabkan oleh terdapatnya lebih dari 5 gram per DL hemoglobin tereduksi dalam situasi yang pertama itu ada tetrologi tetrologi valot atau TF tetrologi valot merupakan kombinasi dari 4 komponen yaitu detoxeptum ventricle overriding alarta stenosis pulmonal serta hipertropi ventricle kanan komponen paling penting untuk menentukan derajat beratnya nyakit adalah stenosis pulmonal yang bersifat progresif nah yang kedua juga ada transposisi arteri besar transposisi arteri besar transposisi sisi arteri besar dipandai dengan aorta yang secara morfologi muncul dari ventricle kanan dan arteri pulmonalis muncul dari ventricle kiri pada 60% pasien aorta berada di bagian anterior kanan dari arteri pulmonalis walaupun di beberapa kasus aorta dapat berada di bagian anterior kiri dari arteri pulmonalis nah gejala klinisnya itu penurunan toleransi olahraga dan gangguan pertumbuhan fisik mirip dengan gejala pada tetralogical lot walaupun begitu jantung tampak membesar nausea biasanya terjadi segera setelah lahir dan dapat mengguluk secara progresif gejala gagal jantung homestid mulai tampak dalam 2 sampai akhir nah yang ketiga ada atresia pulmoner dengan septum ventricle putuh atau APSPU disini daun katu pulmonalis berkusi secara lengkap sehingga membentuk membran dan tidak terdapat jalan keluar atau outflow ventricle kanan tidak terdapat aliran darah di ventricle kanan karena tidak adanya hubungan antar ventricle nah yang keempat ada ventricle kanan dengan jalur kedua ganda yang dalam kepustakaan barat disebut double outlet right ventricle adalah kering jantung yang ditandai dengan maloposisi arteri-arteri besarnya nah yang kelima ada atresia tikus 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 istilah atresia tikus tikus menggambarkan agenosis kato tikus tikus kongenital dan jenis PJB terbanyak setelah TF dan TAB pada defek tidak terdapat aliran dari atrium kanan sehingga seluruh aliran balik venasistamik masuk ke bagian kiri jantung melalui korumen oval atau jika terdapat defek pada sektum atrium terima kasih mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekuangan terima kasih baik perkenalkan nama saya Alan Maulana perwakilan dari kelompok 2 disini saya mencoba menjelaskan beberapa anatomi dari sistem gastrointestinal. Di sini ada tiga organ, yaitu ada hepar, lien, dan pankreas, beserta vaskularisasi abdomen dan kelenan konginatal di blok genitoemaf gastrointestinal. Di sini ada diagram sistem pencernaan, ada banyak, dimulai dari kelenjar ludah sampai ke anus, tapi yang dibahas hanya hepar, lien, dan pankreas. Slide. Di sini ada gambaran umum anatomi hepar yang dilihat dari depan dan dilihat dari belakang. Secara umum, hepar ini dibagi menjadi dua lobus, ada lobus dextra dan sinistra. Nah, kedua lobus tersebut dibagi oleh ligamentum falsifome. Oke, slide. Kecilin. Baik, Tok. Oke. Di sini terdapat gambar hepar yang dilihat dari kranial atau dilihat dari atas. Jadi, hepar itu adalah sebuah organ atau kelenjar terbesar di dalam tubuh manusia yang letaknya di intraperitoneal. Kemudian, hepar ini memiliki fungsi untuk menghasilkan empedu dan sebagai metabolisme yang berhubungan dengan lemak dan protein. Kemudian, hepar juga berfungsi untuk menyaring darah dan membuang bakteri dan benda asing yang masuk ke dalam darah dari lumen intestinum. Oke, slide. Nah, ini ada gambaran hepar dari belakang atau tampak dorsal. Nah, hepar ini selain dia dibungkus oleh kapsula fibrosa, hepar ini nantinya akan bersentua dengan organ yang lain. Untuk di anterior, hepar ini akan bersentua dengan diafragma, kemudian ada pleuradextra et sinistra, kemudian prosesus sipoideus di osternum, kemudian ada arcus costalis dextra et sinistra oscoste. Oke, kemudian di bagian posteriornya, hepar ini akan bersentua dengan diafragma, rendextra, vesica biliaris, esopagus fleksura colidextra, duodenum, penacafa inferior, dan pundus gastricus gaster. Oke, kemudian di sini ada vaskularisasi dari hepar. Untuk vaskularisasi dari hepar, jika kita mulai dari awal, perdarahan itu berasal dari aorta abdominalis setinggi vertebra thoracica 12 dan vertebra lumbar 1. Kemudian darah itu mengasuk, melewati truncus keliacus atau triple haleri. Kemudian di sana dia bercabang menjadi tiga. Ada arteri lianalis atau arteri splenica, kemudian arteri hepatica komunis, dan arteri gastrica sinistra. Kemudian arteri hepatica komunis tadi, dia akan bercabang lagi menjadi tiga. Itu arteri gastrica dextra, arteri hepatica propria, dan arteri gastro duodenalis. Yang mana nantinya arteri hepatica ini, dia akan bercabang lagi menjadi dua. Itu arteri hepatica propria dextra, dan arteri hepatica propria sinistra. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, slide. Kemudian ke organ yang kedua ada pankreas. Pankreas ini adalah sebuah suatu organ yang berupa kelenjar, dengan panjang 12,5 cm, dan tebal kurang lebih 2,5 cm. Kemudian pankreas ini terbentang dari atas sampai ke lengkungan besar dari perut, dan biasanya dihubungkan oleh dua saluran, ke duodenum atau usus 12 jari. Dan pankreas ini terletak pada dinding posterior abdomen, di belakang peritoneum, sehingga termasuk organ retroperitoneal, atau di belakang peritoneum. Oke, slide. Seperti yang saya sebutkan tadi, pankreas ini letaknya di retroperitoneal, di antara spleen dan small intestine, di mana pankreas ini memiliki dua fungsi sebagai exokrin dan endokrin. Exokrin itu menghasilkan pancreatic juice yang dibawa ke duodenum melalui pankreas ductus atau saluran pancreatica. Kemudian liver dan pankreas berperan penting dalam proses pencernaan, di mana pankreas mensekresi enzim, amilase, lipase, dan enzim proteolitik yang berguna untuk mencerna karbohidrat, lemat, dan protein dalam usus. Oke, slide. Nah, secara anatomi, bagian-bagian dari pankreas dibagi menjadi empat. Yang pertama ada kaput pankreas atau bagian kepalanya. Dia ini berbentuk seperti cakram dan terletak di dalam bagian cekung duodenum. Bisa kita lihat di gambar. Kemudian ada kolum pankreatis. Kolum pankreatis adalah bagian pankreas yang mengecil dan menghubungkan kaput dan korpus pankreatis. Menghubungkan antara kepala dengan badan. Kemudian ada korpus pankreatis. Korpus pankreatis ini berjalan ke atas dan kiri, menyilang garis tengah. Pada potongan melintang sedikit berbentuk segitiga. Kemudian ada kauda pankreatis yang berjalan ke depan menuju ligamentum lienorenal dan mengadakan hubungan dengan hilum liena. Selanjutnya ada perdarahan dari si pankreas. Perdarahannya yang pertama arteri. Arterinya diperdari oleh arteri lienalis serta arteri pankreatico duodenalis superior dan inferior. Untuk venanya, venaporta, venalienalis, dan venal mesentrica superior. Dan untuk persyarafannya, dia dipersyarafi oleh serap simpatis dan parasimpatis, yaitu nervus vagus dan nervus splanicus melalui plexus serap lienalis. Lanjut. Kemudian yang ketiga ada lien. Lien ini merupakan organ limfatik yang berasal dari diferensiasi jaringan mesenchymal mesogastrium dorsal dengan berat rata-rata 75 hingga 100 gram. Dan ukurannya itu sekitar 12 x 7 x 4 cm pada orang dewasa. Kemudian lien atau splin atau limpa merupakan organ reticoendothelial system yang terletak di kafum abdomen pada regio hipocondrium atau hipocondriaca. Mungkin nanti di belakang ada beberapa regio di abdomen yang sudah dijelaskan oleh Ferry tadi. Dan lien ini terletak di sepanjang kosta 9, 10, dan 11. Sinistra dan ekstremitas inferiornya berjalan ke depan sampai sejauh linea aksilaris media. Lien juga merupakan organ intraperitoneal. Nah fungsi dari lien ini menginisiasi respon imun bila ada antigen dalam darah. Kemudian sebagai reservoir eritrosit dan platelet dan mempagosit eritrosit dan platelet yang sudah rusak atau defektif. Dan lien ini mempagosit bakteri dan benda asing lainnya. Kemudian vaskularisasinya untuk lien berasal dari aorta abdominalis. Awalnya itu dari aorta abdominalis setinggi vertebra thoracica ke-12 atau sampai vertebra lumbalis 1. Kemudian dia berjalan ke troncus keliacus atau triple haleri tadi. Kemudian bercabang menjadi arteri hepatica komunis, arteri gastrica sinistra, dan yang menuju lien ini adalah arteri lienalis. Oke, slide. Nah, ini 9 regio abdomen yang tadi sudah dijelaskan oleh Ferry. Bisa kalian lihat juga di Sobota jilid 1. Oke, slide. Nah, untuk area-area tadi atau regio-regio tadi, ada beberapa organ. Seperti yang pertama, area hipocondrium dextra. Di sana terdapat hepar, esopagus, kantung ampedu. Kemudian di area epigastrium ada gaster, pars filoricum, korpus, kemudian korpus pankreas, dodenum pars cranialis. Kemudian yang ketiga ada hipocondrium, area hipocondrium sinistra. Di sana terdapat lien, kauda pankreas, kemudian gaster pars corpus, dan pars punlusnya. Kemudian yang keempat ada area lumbalis dextra. Di sana terdapat ada kolon askenden dan rendextra. Kemudian di area umbilicalis, di sana ada yeunum, ilium, kolon transversum, dan omentum. Kemudian yang keenam ada area lumbalis sinistra. Di sana terdapat aren sinistra, dan kolon deskenden, atau yang kebagian bawah. Kemudian area inguinal dextra. Di sana terdapat kekum, ovarium, tubafalopi dextra pada wanita. Kemudian ada appendix. Kemudian ada appendix vermiformis. Kemudian yang kedelapan ada area suprapupis. Di sini terdapat vesica urinaria dan uterus pada wanita. Kemudian nomor sembilan, area inguinal sinistra. Terdapat kolon sigmoid dan ovarium sinistra. Lanjut. Nah ini adalah anatomi peritoneum. Peritoneum adalah selaput jaringan membran sarosa meliputi organ dalam dinding-ding abdomen. Ada beberapa istilah peritoneum, yaitu peritoneum parietalis, visceralis. Nah ini skemanya mirip dengan pelera di paru-paru. Parietalis itu yang bagian luar, dan visceralis itu bagian dalamnya. Kemudian untuk kafum peritoneum adalah celah di antara peritoneum parietalis dan visceralis. Jadi sebuah ruang kosong. Kemudian ada lagi mesentrium, dan omentum majus, dan omentum minus. Mesentrium itu adalah sebuah jaringan yang memfiksasi di bagian usus. Oke, lanjut. Nah ini ada organ intraperitoneal dan ekstraperitoneal. Mudahnya intraperitoneal itu berarti di luar, eh di dalam selaput peritoneal tadi. dan ekstraperitoneal adalah di luar, berarti di luar organ peritoneum. Kemudian lanjut. Nah ini secara mudahnya agar terbayang, untuk peritoneum sebelah kiri, di sana ada panah yang menunjukkan intraperitoneal organ. Di sana ada beberapa organ, seperti hepar, apa lien. Kemudian di sana ada organ retroperitoneal. Jadi dia di belakang selaput peritoneum. Seperti itu. Kemudian ada omentum majus dan omentum minus. Omentum itu di sini kurang jelas gambarnya. Omentum itu seperti jaringan yang memfiksasi bagian gaster ke organ yang lainnya. Oke. Kemudian di bawah itu ada peritoneal cavity. Yang tadi saya jelaskan bahwa dia adalah sebuah ruangan di antara peritoneum parietal dan visceral. Oke lanjut. Nah kemudian masuk ke kelainan kongenital. Kongenital, maaf. Menurut WHO, kelainan bawaan adalah kelainan struktural atau fungsional termasuk gangguan metabolik yang ditemukan sejak akhir. Sejak lahir. Menurut ICD-10, kelainan bawaan ini diklasifikasikan menjadi 11 kelompok. Pertama sistem syarat, kemudian organ mata, telinga wajah dan leher. Kemudian ada sistem peredaran darah, sistem pernafasan, celah bibir, dan celah langit-langit. Kemudian ada sistem pencernaan. Kemudian ada organ reproduksi, saluran kemih, sistem otot dan rangka, kemudian kelainan bawaan lainnya. Kemudian yang terakhir, kelainan yang disebabkan oleh kromosom yang abnormal. Dan kelainan bawaan ini dapat diidentifikasi pada sebelum kelahiran. Saat kelahiran, maupun di kemudian hari setelah bayi lahir. Kelainan bawaan ini dapat mempengaruhi bentuk organ, fungsi organ maupun keduanya. Dan kelainan bawaan pada bayi bervariasi dari tingkat ringan hingga berat. Dan kesehatan dan kemampuan bertahan bayi dengan kelainan bawaan bergantung pada organ tubuh yang mengalami kelainan tersebut. Lanjut. Itu secara definisi. Dan di sini ada beberapa kelainan kongenital pada sistem GI tract. Yang pertama ada atresia esophagus yang sudah dijelaskan tadi oleh Zahro. Jadi dia tidak ada esophagusnya itu tidak terbentuk secara sempurna. Kemudian mengalami penyempitan. Sehingga gejala yang pertama adalah biasanya pada saat makan dia bisa keluar kembali. Si makanan tadi. Kemudian ada fibrosis kistik. Suatu penyakit keturunan yang menyebabkan kelenjar tertentu menghasilkan secret abnormal sehingga timbul beberapa gejala yang terpenting adalah akan mempengaruhi saluran pencernaan dan paru-paru. Kemudian ada di vertikula. Ini adalah lesi yang terdiri dari jaringan abnormal biasanya usus yang terhubungannya dengan suatu bagian saluran cerna. Nanti ada contohnya di belakang. Lanjut. Nah ini gambar-gambarnya. Untuk atresia esophagus itu ada banyak. Normalnya esophagus itu kan sebuah saluran ya. Kalau atresia dia mengalami penyepitan. Di sana ada contoh gambarnya. Itu hanya atresia. Kemudian ada yang fistula. Fistula itu membuat saluran lagi ke saluran yang lainnya. Jadi ada jalan rahasia istilah mudahnya. Kemudian ada atresia yang disertai dengan fistula. kemudian di sana ada gambar contoh fibrosis kistik. Kemudian ada stenosis duodenum dan yang penting adalah divertikula. Ini contoh gambarnya. Oke, lanjut. kemudian yang paling penting di sini adalah hernia intra-abdomen. Yang terjadi karena gelung usus terperangkap oleh lipatan peritoneum yang tidak beraturan. Dan dibentuk oleh marotasi. Biasanya bagian atau beberapa struktur dari usus itu biasanya dia keluar. Ini paling sering terjadi. di struktur usus itu dia nanti keluar di bagian inguinal di kalau tidak salah di kanalis di hiatus sapenus kalau tidak salah. Kemudian penyakit hisprung tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada intususepsi. Nah, intususepsi ini adalah suatu keadaan segmen usus bagian proksimal yang masuk ke dalam segmen usus yang lebih distal dan pada umumnya menimbulkan gejala obstruktif usus. Nah, ini bisa dilanjut di gambarnya. Slide. Oke, slide. di sini ada gambar intususepsi. Nah, ini adalah gambaran intususepsi. jadi di bagian usus proksimal dia menelan. Seolah-olah menelan bagian usus yang lebih distalnya, lebih di bawahnya. Jadi seolah-olah ditelan. Kemudian ini ada hernia intraabdomen. Kemudian ada hernia diaframatica. Dan ini yang penting adalah atresia ani atau anus imperforata di mana anus ini tidak memiliki lubang. Sehingga biasanya pada bayi ditemukan bayi itu tidak defekasi. Oke, slide. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sudah lima kelompok ya. Saya seneng banget karena sudah pinter-pinter semua sudah paham tentang anatomi. Anatomi ini kenapa gampang? Karena dari dulu ya begitu-begitu aja ya. Tidak ada yang berubah. Dari zaman dulu sampai sekarang ya nama tulang ya itu-itu aja. Ya. Nama otot itu-itu aja. enggak. Jadi enggak ada yang berubah. Misalnya manusia tahun kapan sama tahun sekarang ada pengguluh darah baru? Enggak ya. Kecuali ada kelainan tadi. Kelainan kongen hitam. Jadi namanya juga jadi berubah. Ya. Jadi anatomi ini cuma sobota itu pegangannya. Terus dihapalin banget bagaimana menyebutkannya melafalkannya ya. harus latihan ditulis. Karena sekarang praktikum jadinya enggak ada kan? Jadi enggak ada praktikum. Terus gimana ujiannya kalian praktikum? Kurang tahu. Lewat aja mana kayaknya sekarang lulus-lulus aja ya semua ya. Dibuat lulus aja padahal enggak tahu kayak mana kekurangannya. Skilep aja kita enggak bisa lagi. Hanya dari dari aja skilepnya. Enggak bisa megang manikin. Oke. Gitu aja. Jadi anatomi saya minta buat soal satu orang satu udah ya. Sudah ya. Sudah dokter. Sudah terkumpul semua. Dari situ saya pilih untuk jadi soal ujian seperti biasa ya. Karena susah gitu-gitu aja. Mending sobotannya dipelajari banget. Terus udah pada pinter-pinter semua. Kayaknya udah cocok jadi dosen semua ini. udah cocok jadi dokter spesialis semua nih. Kayaknya ini semester tujuh ya. Mending. Berapa semester lagi lulus kalian? Satu. Satu semester lagi ya? Iya. Iya dokter. Koas. Koas habis itu intensif. Masnya daring juga lagi sekarang. Aduh gak tau lagi. Harus kerja keras sih kalau mau jadi dokter zaman sekarang. Mudah-mudahan ilmunya nempel. Ya. Siap dokter. Amin dokter. Ini berapa partisipan masih tiga dua tujuh. Ada yang sambil tiduran tadi? Ada yang sambil apa gitu? semua udah saya print screen tadi di laptop. Saya minta bantu temennya juga tadi print screen juga ya. Jadi itu untuk absen. Oke gitu aja lecture kita pagi ini. Terima kasih kelompok yang sudah presentasi tadi. Belajar lagi. Semoga lulus semua. Oke? Amin. Amin. Terima kasih dokter. Makasih dokter. Makasih dokter. Makasih dokter. Semoga sehat selalu. Makasih dokter. Makasih dokter. Makasih dokter. Makasih dokter. Saya live ya. Iya dokter. Ada dokter. Wahai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh